Let's go Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan Di video kali ini Gue gak akan main Jojo Blocks Ya walaupun ini gue gamenya sekarang Jojo Blocks Tapi gue gak akan main Tapi gue akan kasih tutorial kalian Gimana cara kalian menggunakan tiny task Banyak banget soal yang nanya ya Bang gimana cara pake tiny task Gimana cara untuk FK Farming Dan sebagainya Jadi ya Jadi video kali ini gue akan bahas Langsung lah ya Gimana cara kalian bisa FK Farming Pake tiny task ya Oke jadi sebenernya Teman-teman tiny task ini Itu adalah kayak aplikasi Yang memungkinkan kalian untuk Nge-record action kalian Jadi misalnya kalo kalian Ini contohnya gue sekarang pake Eco X4 ya Jadi contohnya kalo gue bisa pencet E Nah kayak gini Nah tiny task itu akan nge-record Aksi yang kalian pencet barusan E Dan aksi itu bisa diulang Terus-menerus teman-teman Jadi kayak automisasi gitu lah ya Kalo kalian ngerti IT Ya semacam automisasi gitu lah Nah itu gunanya tiny task itu Itu teman-teman Jadi Kalian bisa pencet E Terus tanpa kalian harus nge-klik Pencet E kayak gini ya Namanya automisasi Oke jadi yang pertama kali Harus kalian lakukan adalah Kalian Harus cari dulu aplikasinya Disini gue pakenya tiny task 1.77 ya Kalian ikutin aja cara gue Nih kalian ke google Lalu kalian langsung aja klik nih Di search bar nya ya Kalian tulis aja langsung Tiny task 1.77 gitu ya Lalu kalian Pilih yang kedua teman-teman Yang neowin.net ya Jangan yang atas ya Gue gak tau sih yang atas sama apa enggak Kayaknya sih berbeda ya teman-teman ya Kalau gue sih pakenya yang neowin nih teman-teman nih Yang tiny task 1.77 ya Jadi yaudah kalian masuk aja ke dalam Nah bentuknya kayak gini teman-teman Tuh Banyak ya Sebenernya disini juga udah jelasin sih Tuh Nah jadi kayak gini nih ya Tuh Bentuknya kayak gini teman-teman Ini yang gue pake kayak gini ya Lalu kalian ke bawah aja Scroll ke bawah Disitu ada download Nah Kalian bisa download yang ini Atau download yang bawahnya Tapi gue nyaranin kalian download yang atasnya aja Kalau yang atasnya ini kayak langsung udah jadi gitu Kalian gak perlu install macem-macem lah Sedangkan kalau yang ini kalian harus install Karena dia setup Nah setelah kalian download Itu bentuk aplikasinya Akan seperti ini teman-teman Kecil kayak gini ya Tiny task Sebentar ini view-nya gue gedein dulu deh Nah muncul yang kayak gini teman-teman nih Yang tiny task 1.77 Kayak gini ya Dan setelah kalian buka ini Kalian buka Bentuknya akan seperti ini Nah Muncul kayak kecil kayak gini ya Sekarang kita bisa tutup aja Google-nya semua udah tutup aja Ini kita bisa pake Di manapun teman-teman Itu kalian bisa pake Buat game apapun ya Tiny task ini kalian bisa pake Untuk game apapun Gak cuman Jojo Blocks Kalian bisa pake untuk Blocks Fruit Kalian bisa pake untuk Ya pokoknya apa aja lah teman-teman Semua game Bahkan game di Land Roblox pun bisa gitu ya Jadi cara pake gampang teman-teman Pertama kalian ke Pref dulu Pref ini tuh kayak setting ya Kayak setting gitu lah Nah disini ada Play Big Speed ini Ini sebenernya gak penting sih Play Big Speed ini teman-teman Kalian Ignore aja lah Yang kalian liat tuh yang ini nih Continuous Playback Sama Set Playback Loops Nah Continuous Playback ini teman-teman Jadi misalnya Kalau kalian sudah Masukin suatu aksi Nah tiny task ini kan Gunanya untuk Memainkan aksi itu Terus menerus kan Nah disini kalian bisa set Untuk Continuous Playback Jadi dia ngeplay terus-terusan Tanpa henti Atau kalian set Playback Loops Mau berapa kali misalnya Seribu kali gitu Contohnya seribu kali lah gitu ya Jadi kalau kalian pencet play Dia akan mainin aksi itu Seribu kali teman-teman Tapi yang biasa gue lakuin Untuk FK Farming Itu gue pakenya yang Continuous Playback Ini udah paling Ya paling basic lah Kalian Continuous Playback dulu Lalu kalian set dulu Recording Hotkey nya apa Kalau gue sih disini Pakain F8 ya Kalian bisa print screen Kalian bisa F12 Lalu untuk playbacknya Playbacknya itu gue pake Untuk F12 Setelah kalian udah set Hotkey nya teman-teman Ini kan udah kayak gini Kalian tutup aja Gak usah buka-buka ini lagi Gak usah diotak Ketika apa-apa lagi Kalian buka ini aja Lalu kalian masuk ke Game kalian Contohnya kayak gini nih Masuk ke dalam game kayak gini Ini kalian udah pindah window ya Tadi kan disini window nya nih Sekarang kalian pindah kesini Lalu kalian pencet F8 Atau button apapun Yang kalian pake untuk record ya Yang record ini nih Barusan nih Nih recording hotkey ya Kalian pake apa Misalnya kalian pake F12 Nah kalian pencet F12 Nah itu gunanya untuk Nge-record aksi kalian Misalnya gue pencet F8 nih Sekarang gue nge-record ya F8 Lalu gue pencet E Lalu gue pencet F8 lagi Untuk selesaikan aksi itu Setelah itu teman-teman Kalo udah kerekam nih Dia udah kerekam nih Kalian langsung play aja Udah Kayak gitu teman-teman Kayak gitu doang Play Kalian play Tapi jangan lupa Setelah kalian play Kalian klik lagi Masuk ke dalam game kalian ya Kalo gak dia gak akan Gak akan pake Ini sekarang gue gak ngetik apapun nih teman-teman Gue gak ngetik apapun Kalian bisa dengerin keyboard gue Nanti dia akan play sendiri Ya kan Dia akan play sendiri teman-teman Tanpa gue ngetik apapun Jadi ya kayak gitu Itu fungsinya tiny task tuh kayak gitu teman-teman ya Jadi kalian bisa input apapun Kalian bisa Q Kalian bisa R Atau apapun ya Gampang kan Gampang banget teman-teman Sebenernya Gue gak perlu sih bikin video kayak gini Tapi karena banyak banget yang minta Ya gak apa-apa lah ya Gue kasih tau Mungkin Mungkin dia Rada tidak mau mencoba Atau gimana gitu ya Gak apa-apa lah Pokoknya ini gue buatin sekarang Kayak gini caranya Jadi kalian Udah gak ada alasan lagi lah ya Gak bisa farming segala macem Karena gue kasih tau caranya Untuk AFK farming Jadi kalian bisa tidur Oh iya Ini Coba bisa dipake di PC teman-teman Ya Kalo di Android Atau di mobile Atau di iOS Apapun itu Gue gak tau Dan gue gak tau caranya emang gimana Jadi Untuk tiny task ini Emang khusus di PC aja ya Nah teman-teman Kalo misalnya kalian mau selesain nih Ini kan dia jalan terus nih tuh 36 Ntar 37 tuh Ini artinya Artinya dia jalan terus teman-teman Kalo misalnya Kalian mau hentiin Aksinya Kalian mau hentiin playnya Kalo gue sih Biasa pencet pause ya Pause di keyboard kalian Ada namanya pause Kalian coba liat aja Di sebelah kanan Kalian klik aja pause Dia gak Cuman sekali bisa teman-teman Jadi mesti di Sekali pencet-pencet terus Nah Kalo udah Udah ilang nih Yang tanda Nomor-nomor itu udah ilang Nah itu artinya Udah selesai Tasknya Dia gak akan Ngejalanin lagi Nah ini kalian liat Udah ngejalan lagi kan Nah ini teman-teman Buat ngeliat hotkeynya Kalian liat disini ya Kalian ke playback hotkey Nah itu ada tulisnya di bawah tuh Press pause Atau scroll lock Untuk stop Playbacknya ya Jadi kalian coba-coba Dari dua Tombol itu lah Entah scroll lock Atau pause Itu mereka sebelahan kok Jadi kalian harusnya Gak susah gitu So oke Jadi itu dia Cara untuk menggunakan Tiny task Dan kalo misalnya kalian tanya Gue pake Auto click apa Gue pakenya ini nih OP auto clicker 3.0 Ya teman-teman ya Kalian bisa Download aja Cari di google Bisa gampang kok Contohnya kayak ginilah Gue contohin sekalian ya OP auto clicker 3.0 Udah kalian tinggal download aja Yang ini Nah Yang ini ya Kalian download yang ini ya teman-teman Sama Percis Cara kayak gitu Ini lebih gampang lagi Daripada tiny task teman-teman Jadi ketika kalian udah download Ini akan keluar kayak gini nih Ini kalian gak usah pencet apa-apa Tinggal pencet F6 aja teman-teman Tuh Udah dia yang gerak sendiri Gak usah dihapapain lagi teman-teman Oh ya pastikan juga Yang repeatnya ini Kalian repeat until stop ya Jadi ya Udah Tinggal pencet F6 Selesai Atau kalian bisa atur tuh Hotkeynya bisa apa gitu kan Kalau gue sih pakenya Ya F6 aja lah ya Basicnya aja Kayak gini Udah kayak gitu dong teman-teman Gampang kan Itu dua cara untuk IFK farming ya Di game apapun Gak cuma di Jojo Blocks teman-teman Kalian bisa pake di Blocks Seperti gue bilang Kalian bisa pake di Rogul ya Karena gue udah pernah juga pake di Rogul Lalu Kalian bisa pake disini Atau kalian bisa misalnya pake di Heroes Online Atau apa gitu ya Di luar game Jojo Blocks pun bisa teman-teman Jadi itu berguna banget sih Dan oh iya Untuk Jojo Blocks ini Nanti gue akan update lagi ya Karena ini sekarang Gue baru dapet Ico Act 4 Dimana ini kalau gak salah Mythic deh Mythic ya Kalau gak salah mythic deh Nah ini nih Ya mythical kan Dan kalau gak salah Gue udah ngedapetin Hero Pan Green juga Tapi gue belum naikin sih Hero Pan Green gue udah dapet Lalu Ico Act 4 gue belum Yang Metallica Requiem Ini gue udah dapet ya Dari Rebirth Gue udah Rebirth sih Kalian liat level gue Nih gue Rebirth Dan emang Season Rebirthnya sekarang Udah di Udah di reset lagi ya Ini ada double point Ini sangat Sangat Rekomendasi banget Jadi kalian buru-buru Dapetin ini Double point Kalau bisa dapetin double XP Sama double cash Wah mantap sih WLF sih Gue yakin kalian semua Pasti udah punya lah ya Karena itu cukup lama kan Season yang kemarin Oke jadi itu aja lah Untuk video kali ini ya Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berlembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Jangan lupa like Jangan lupa like